Hai, dalam video ini kami akan menunjukkan bagaimana untuk menghubungkan Epson L365 menggunakan program perubahan atau resetter. Pertama, kami mengurangkan kepada Anda untuk menghubungkan semua antivirus, termasuk pertolongan Windows real-time dan pertolongan tempur jika Anda menggunakan Windows 11 atau Windows 10. Setelah itu, Anda dapat menunjukkan resetter ini, kami menunjukkan link di deskripsi. Setelah Anda menunjukkan resetter ini, Anda dapat mengklik dan memilih extra gear. Kemudian, Anda dapat mencari resetter dan menghasilkan program perubahan. Pilih L365 dan klik OK. Kemudian, klik perubahan perubahan yang tertentu, dan pilih was in bad counter dan klik OK. Pilih di opsi bad counter utama dan klik perubahan. Setelah itu, Anda dapat mencari perubahan perubahan. Jika Anda menemukan error di sini, Anda dapat menghubungkan langkah terakhir. Setelah resetter berfungsi, Anda dapat menghubungkan printer Anda, dan Anda dapat menghubungkan program resetter. Kemudian, Anda dapat menghubungkan printer Anda lagi. Saya harap video ini membantu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.